Oke teman-teman kita kembali ke sesi tanya jawab yang melalui Cidok Bentar kita cek ya pertanyaannya Bagaimana bikin body email dan motivation letter yang baik yang bisa membuat HRD tertarik untuk baca dan respon Bagaimana cara promosiin diri di jobstreet yang singkat padat jelas tapi bikin tertarik HRD Sedangkan maksimal bisa komen itu cuma 300 kata dan berikan contohnya Wow ada 3 kata kunci ya di pertanyaan ini Bikin body email Yang kedua motivation letter Yang ketiga promosi di jobstreet Oke aku jawab ya teman-teman Yang ada di body email Yang ada di motivation letter Sama yang ada di promosiin diri di jobstreet Isinya itu ada yang sama Yaitu pada saat teman-teman menjelaskan ringkasan diri Oke menjelaskan diri Apa yang ada pada diri Teman-teman yang udah sering nonton videoku pasti ngeliat ya Aku sering bilang bahwa 3 hal ini itu di ekstrak dari ringkasan CV bagian summary Bagian summary bisa lari kemana-mana Nah gimana caranya Oke buat yang nanya aku ini ya Body email, motivation letter, sama yang ada di jobstreet intinya satu Fokus bikinnya Fokus itu adalah Satu Fokus tunjukkan kemampuan diri Kompetensi diri Skill teknis yang dimiliki Yang kedua Fokus untuk menjelaskan kenapa teman-teman itu adalah kandidat yang paling cocok Untuk mengisi posisi yang sedang dibuka Tadi ada motivation letter Dia bisa untuk kerja maupun untuk misalkan meneruskan pendidikan gitu ya Terus body email sama jobstreet sama Aku jelasin satu-satu Gimana caranya bikin body email dan motivation letter Kesamaannya kayak gini teman-teman Body email maupun motivation letter itu bisa dibagi jadi Tiga seksi Tiga bagian Pembuka isi penutup gitu Kalau di body email Pembukaannya itu tutup cukup perkenalan diri dan menyampaikan maksud Perkenalkan nama saya ini bermaksud untuk melamar pekerjaan di PT ABCD Dengan posisi DFG berdasarkan informasi lawan kerja yang saya peroleh melalui ini pada tanggal sekian Gitu boleh Gitu Motivation letter boleh gak ada pembuka Boleh Pembukanya apa Pembukanya itu boleh diawali dengan Suatu hal yang sifatnya general yang teman-teman percaya gitu Misalnya ini perusahaan yang membuka lowongan Untuk jadi sales paling gampang gitu ya Sampaikan bahwa Cerita awal sebelum nantinya teman-teman mau bilang bahwa teman-teman punya kemampuan dibilang sales gitu Misalnya pendahulannya adalah Sejak kecil saya sudah terbiasa ada dalam lingkungan seperti ini, seperti, seperti ini Sejak kecil saya memang tinggal bersama dengan orang tua saya Dimana orang tua saya itu merupakan seorang pendagang seperti ini Saya terbiasa untuk membantu teman atau orang tua saya untuk menyiapkan barang dagangan begini-begini-begini Tanpa disadari seiring bulannya waktu saya mulai terbiasa dan mencintai Aktivitas jual beli yang sampai akhirnya Sampai saya meneruskan pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi Sampai dengan SMA Saya akhirnya memutuskan bahwa Saya memiliki ketertarikan di bidang sales Sehingga saya serusi hingga mengambil jurusan ini di universitas ini Ya, ini contoh aja sih buat awalan gitu sih Jadi bisa browsing ya Jadi awalan pendahulannya itu bisa kayak cerita awal gitu Terus, aku masuk aja ya ke bagian isi Isi di body email maupun isi di motivation letter itu sama Isinya adalah menggambarkan garis besar Ada yang bilang 5W, 1H gitu ya Kalau bahasa aku jadi 3 aja Jadi yang pertama, jelaskan secara fokus Kamu tuh siapa? Anda tuh siapa? Kalian tuh siapa? Yang kedua, jelasin kalian itu sudah melalui apa Dan yang ketiga, jelasin Setelah melalui itu, akhirnya kalian itu bisa apa dan menghasilkan prestasi apa Fokus aja ke situ Mungkin kalau body email dia kan lebih pendek ya Bisa disampaikan misalkan secara garis besar gitu ya Tadi kan udah tuh perkenalan diri Bermaksud untuk nomor pekerjaan di PT ini sebagai ini Berdasarkan informasi yang saya peroleh melalui ini gitu kan Nah di body email langsung tuh diisi garis besarnya Saya merupakan seorang lulusan jurusan accounting gitu misalkan Universitas ini dengan IPK sekian Saya memiliki total pengalaman kerja selama 10 tahun Dimana 5 tahun saya menjadi sales, 3 tahun saya menjadi customer service, 2 tahun saya sebagai admin Dari pengalaman kerja saya, saya memahami terkait dengan ABCDFG Yang didukung dengan keterampilan berupa mampu untuk mengoperasikan ini, ini, ini Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan apa gitu Bagi email tuh kayak gitu Kalau yang ada di motivation letter dia sama aja Jadi dia itu teman-teman breakdown ya terkait dengan kompetensi diri Tidak usah menyebut hal-hal yang sifatnya itu tidak terukur Beberapa orang suka bilang bahwa don't tell but show gitu Jadi kalau memang teman-teman mau masukin soft skill Silahkan masukkan soft skill tapi diberikan contoh gitu Saya memiliki kemampuan komunikasi yang baik Hal tersebut saya peroleh dari pengalaman organisasi saya yang saya lakukan selama masa kuliah Di antaranya menjadi ini, di organisasi ini terus gitu Jadi ada contoh Tapi aku lebih saranin bahwa fokus sama kemampuan yang technical skill Jadi pernah melalui apa, akhirnya itu jadi bisa apa Itu fokus dulu Jelasin ya tadi ya Teman-teman itu siapa, udah melalui apa, dan akhirnya sekarang bisa apa Itu yang harus disampaikan baik yang ada di motivation letter maupun di body email Tadi di bagian yang isi Nah selanjutnya di bagian penutup Penutup ini agak beda Bagian penutup, kalau yang di bagian body email gitu ya Body email itu penutup itu cukup closing statement, doa, harapan, sama cara menghubungi teman-teman Jadi tadi misalkan, udah ya bagian body email itu isinya cuma Sebagai bahan pertimbangan saya langgarkan ini gitu ya, di bagian akhir kan gitu Terus habis itu paragraf selanjutnya Apabila bapak atau ibu gitu ya Kalau tahu namanya silahkan disebut Membutuhkan informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya Silahkan menghubungi saya melalui email ini gitu kan Atau melalui nomor whatsapp di ini gitu Atas kesempatan yang diberikan saya ucapkan terima kasih gitu Rumat saya udah selesai Email seperti itu Jadi body email sama surat lamaran mirip gitu Nah sekarang motivation letter gimana Nah kalau tadi di halaman awal itu udah ada general soal siapa asal-usul kita Di bagian isi itu fokus sama kompetensi kita Fokus sama hasil dalam tanda kutip riset kita Awalan aja ya terkait dengan jabatan dan perusahaan yang dilamar Atau misalkan kalau ini tuh sekolah jadi kayak sekolah yang mau ngasih kita beasiswa gitu ya Nah di bagian isi lebih eh sorry di bagian penutup Lebih ditekankan jadi sebelum ada closing statement Harus ada penekanan terkait dengan kenapa kamu jadi kandidat yang terbaik dan paling cocok Untuk bergabung gitu Nah motivation inilah jadi kayak gongnya gitu ya Kayak yang strike yang paling kuat itu ada disini gitu Apa yang membuat teman-teman itu adalah kandidat yang paling cocok Dan kalau teman-teman itu adalah kandidat yang paling cocok Teman-teman mau ngapain ke diri sendiri Ke workplace-nya gitu Atau lingkungan dan mau dibawa kemana ini ke depan Jadi ada pandangan yang ke depan bakal kayak gimana gitu Tapi yang sifatnya itu berhubungan dengan posisi yang dilamar Makanya tadi aku bilang Yang paling utama gitu ya itu adalah fokusnya dulu Udah intinya seperti itu Itu udah sangat menarik udah lebih dari cukup sih gitu sih gitu Nah dari tadi kan ada yang nanya tuh Tadi kan ada yang nanya soal job street gimana Job street lebih simple gitu Gimana ke job street kata-katanya cuma pendek tuh Terus gimana ya udah kejawab tadi dari awal Yang ada di kolom job street itu ya diisi dengan summary CV gitu Simple gitu Kasih gambaran garis besar teman-teman siapa Nggak usah banyak nyebutin soft skill Kasih technical skill prestasi kalau ada gitu Contoh yang kasih pertanyaan berikan contohnya ya Saya adalah seorang lulusan jurusan ABCD dengan IPK4 dari Universitas GFG Saya memiliki total 5 Saya memiliki pengalaman kerja total selama 5 tahun Saya pernah menjadi ini 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 Saya memahami terkait dengan ini 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 Kemampuan saya tersebut didukung dengan kemampuan berkomunikasi saya yang baik Menggunakan bahasa Indonesia bahasa Mandarin dan bahasa Inggris Titik Kelar itu simple itu nggak sampai 300 karakter Bukan 300 kata ya 300 karakter Sebenarnya 300 atau 200 ya aku lupa Gitu Paling itu ya teman-teman sementara yang bisa aku jelasin Kalau mau detail Buat teman-teman yang udah ada di group locker Silahkan untuk ditanyakan Kita diskusin di group locker Yang belum boleh nge-DM aku di linkin Maupun tulis di kolom komentar Nanti aku tambahin ke komunitas Gitu Paling sementara itu untuk tanya-jawab yang sekarang Thank you Semoga membantu Terima kasih